Terima kasih kepada Daniel yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita selalu bersuka, cita, dan saya senang dikatakan bahwa kekhawatiran itu bukan datangnya dari Tuhan. Karena di dalam 2 Timotir, 1 ayat yang dituju katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, roh ketakutan termasuklah kekhawatiran. Tapi roh yang membangkikan kekuatan kasih dan ketertiban. Terima kasih mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan pescita anak-anak ya, sesuai dengan khutbah pada hari sabat ini supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Ibu Sagala dan Ibu Manurung ya, atas yang akan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bertumbuh keharusan, bukan pilihan. Apa artinya ayat ini? Saya mulai dengan sebuah lagu Kristen ya. Mungkin di gereja kita, lagu ini jarang dinyanyikan. Tetapi di gereja lain, setiap kali ada ibadah, lagu ini seringkali mereka nyanyikan ya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya Bulan lepas bulan ku cinta padanya Yesus cinta saya ku nanti kedatangannya Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya Tahun lepas tahun ku cinta padanya Yesus cinta saya ku nanti kedatangannya Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya Kata-kata lalu ini sederhana Tetapi maknanya sangat luas dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Lagu ini mengajarkan bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang bertumbuh Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun Adalah Tuhan mengharapkan bagaimana supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan Ayat-ayat Alkitab banyak mengajarkan dengan kita bagaimana supaya kita bertumbuh Nanti saudara bisa baca di rumah ayat-ayat ini 1 Petrus 2 ayat 1-2 itulah ayat inti kita pada pagi hari ini Kolose 1 ayat 9-10 Ibrani 5 ayat 11-14 1 Petrus 3 ayat 1-3 2 Petrus 3 ayat 18 2 Petrus 1 ayat 5-8 itulah ayat responsoria kita pada hari sabat ini Ayat yang mengajarkan tentang pertumbuhan Tadi kita telah mendengarkan lagu yang menolong kita Mengingatkan kita tentang bagaimana supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bertumbuh dari waktu ke waktu Ayat ini juga dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3 dan Ibrani 5 ayat 11-14 Ayat ini menekankan bahwa bertumbuh itu bukan pilihan Jadi bukan pilihan Hal ini berarti bahwa adalah dosa kalau kita gagal bertumbuh Kenapa dosa? Karena kita punya banyak waktu untuk bertumbuh di dalam keruanian kita Banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kehidupan ketrispenan Bertumbuh dalam apa yang Tuhan inginkan? Dalam fisik Menjaga agar tubuh kita tetap sehat Ya kita bersyukur Tuhan mengutus kita ya Gak usah ibu lah Itu ya Itu Reni Sima Tupak Saya dengar Ada ibu-ibu yang ikut Detoks Ada yang 3 hari Ada yang 21 hari Lalu saya tanya Dan saya lihat Mereka yang ikut Detoks Wajahnya lebih bersinar Saya lihat Wajahnya lebih bersinar Ya Emosinya lebih stabil Pegal-pegalnya hilang Ya Ya Tubuhnya lebih langsing Menjaga agar tetap sehat Terima kasih ya Mudah-mudahan Jangan sebagian yang ikut detox Kalau boleh semua ya Itu ya Luar biasa Ini kan menjaga kita Agar tetap sehat Ada trip-trip yang Tidak seperti Wah saya mau sehat Tidak seperti itu Jadi langsung sehat Tapi ada Hal-hal apakah yang harus kita lakukan Tanya gitu Sudah akan dituntun Sudah akan dituntun Mengerti Kenapa harus ikut program detox Ya Menolong kita Bertumbuh Di dalam Kesehatan Yang lebih baik Ini bukan promosi Tapi Ini saya sampaikan Karena kita bersyukur ya Supaya kita Pada akhir zaman ini juga Memperhatikan Kesehatan kita Memperhatikan kesehatan kita Supaya kita tetap sehat Karena kesehatan itulah Menolong kita Untuk lebih dekat Kepada Tuhan Secara intelek Usahakanlah Pikiran selalu aktif Ya aktif ya Jangan Tidak aktif Ya bermalas-malasan Tapi kita usahakan selalu Kita aktif Membaca Ya Hal-hal yang Baik Ya Yang rohani Emosi Menjadi matah Dalam Emosi Ya Menjadi matah Di dalam Emosi kita Ya Jangan dari waktu ke waktu Sedikit-sedikit marah Sampai sekarang pun Marahnya tetap apa Tetap Terus Menerus Harus ada apa Menjadi matah Ya Artinya kita mengevaluasi Keadaan kita Berpikir positif Ya Malah lebih banyak Malah lebih banyak Mari kita mengevaluasi Kalau kita bertemu dengan Dengan seseorang Malah lebih banyak Kita menceritakan Hal-hal yang positifnya Atau negatifnya Mari kita dengarkan Ya Melihat seseorang Melihat seseorang Apa yang kita lihat Wah ini positifnya Atau Wah Ini orang ini Seperti ini 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 Padahal kita Menggunakan waktu kita Untuk selalu Berpikir positif Terhadap segala sesuatu Yang terjadi Dalam kehidupan Kita masing-masing Kesusahan yang Diizinkan Tuhan pun Kalau kita berpikir positif Itu menolong Kita bertumbuh Di dalam Dalam kasih Tuhan Jangan tanya Kenapa Kenapa ini Kenapa ini Kenapa ini Tetapi Apapun yang kita lakukan Katakan Tuhan Kau begitu baik Bagi saya Ada maksudmu Ada rencanamu Yang terindah Kenapa Tuhan Menujinkan Hal-hal yang Buruk sekalipun Terjadi Dalam kehidupan Secara sosial Apakah kita Suka bertumbuh Melayani orang lain Melayani orang lain Kita senang Di Jemaat kita sekarang IG dan Dan Mei Yang mereka buat Supaya kita Untuk berdoa Kita sudah punya jadwal Untuk berdoa Beberapa bulan ini Saya sudah kirim Di WA itu Setiap pagi Siapa yang perlu kita doakan Mari kita berpikir Jangan Oh saya selayani orang Untuk berdoa saja Untuk orang lain Mungkin kadang-kadang Kita gak apa Gak ada waktu ya Tanya Sepertinya Ini program Biasa-biasanya Gak ada waktu Untuk berdoa Coba Jangankan untuk melayani Untuk berdoa Untuk orang lain saja Bisa jadi kita Tidak ada waktu Untuk orang lain Tidak ada waktu Untuk orang lain Tapi mari kita mencoba Memberikan perhatian Kita melihat Anggota-anggota gereja kita Bukan hanya tugas Penatua Jumat atau gembalan Tapi kita punya Kamu jawab masing-masing Salah bersama Untuk apa Melayani Orang-orang Jangankan yang jauh Yang di gereja ini saja Walau kita jangkau Itu sangat apa Sangat luar biasa Bagaimana kita memberikan Perhatian Kepada Anggota-anggota Gereja kita Secara keruan Menuruti Menuruti Tuhan katakan Hendaklah kamu Sempurna Sama seperti Bapamu Yang di sorga Sempurna Ayat ini Mengatakan bahwa Kesempurnaan Kalau Kesempurnaan Tuhan memiliki Kesempurnaan Secara Absolut Yang tidak bisa Kita ikuti Tetapi Kesempurnaan Di dalam Ayat ini Menekankan Bahwa Pertumbuhan Di dalam Keruanian kita Hendaklah kamu Sempurna Adalah Relatif Sempurna Dalam arti Bertumbuh Di dalam apa Di dalam Keruanian Sempurna Secara Absolut Tuhan yang bisa Tetapi Secara Relatif Artinya Jatuh Bangun Jatuh Bangun Dan kita berkumpul Di dalam Luar Inilah yang Tuhan inginkan Secara Rohani Tuhan Mau Supaya Kita Bertumbuh Dari Waktu Waktu Ini Pertumbuhan Yang tak Normal Sudah Kita Usianya Sudah 7 Tahun Tapi Lihat aja Berpadanya Seperti Saya Bersyukur Yang Tuhan Karuliakan Anak Kepada Kami Secara Ajaib Saya Hitung Sekarang Usianya Sudah 12 Hari 12 Hari Jadi Dia masih Beribadah Pada hari Sabat Di rumah Nanti pada Waktu usia 40 hari Kami baru Bawa Ke gereja Itu komitmen Kami Biarlah Sekarang ini Dia di rumah Dulu Supaya Lebih Mantap Kesehatannya Bawa Ke gereja Usia 40 hari Pak Pendeta Lujur Dan Kepada Mana-mana Kita Sudah Pesankan Supaya Yang Doakan Nanti Kita bersyukur Ada pendeta Senior Bersama Dari kita Untuk Menguatkan Kita Satu Dengan Yang lain Ini pertumbuhan Yang tidak Normal Ada lagi Pertumbuhan Yang tidak Normal Kasih Ini Di batang Ini Makanya Ngeri Lihat Kalau ada Uang Mungkin Kita Tolong Ini Lidah 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 Masih-masih Kita Halu Bertumbuh Pertumbuhan Yang diharapkan Adalah Pertumbuhan Yang Normal Bukan Seperti Tadi Itu Pertumbuhan Yang Tidak Normal Tetapi Tuhan Minkan Kita Bertumbuh Seterang Dalam 2 Petrus 1 Ayat 5 Sampai 7 Disebutkan Tentang Tujuh Tingkat Kayak Harus Kita Capai Selain Kita Menempatkan Iman Kita Kepada Yesus Kristus Pagi Kita Tidak Membicarakan Pertumbuhan Fisik Karena Saya Tidak Tahu Bagaimana Pertumbuhan Fisik Dari Anak Anak Kita Dan Dia Akan Memberikan Trik Kepada Kita Ada Hal Hal Yang Harus Kita Lakukan Supaya Bertumbuh Secara Fisik Tetapi Bertumbuh Secara Rohani Yang Itulah Yang Tuhan Harapkan Dari Kehidupan Orang Kristen Bertumbuh Secara Rohani Yang Tidak Tidak Berjalan Di Tempat Tetapi Tuhan Berikan Waktu Kita Bertumbuh Secara Rohani Tadi Lagu Tadi Katakan Hari Lepas Hari Bertambah Indah Tapi Ada Orang Yang Merubah Lagu Itu Hari Lepas Hari Begini Begini Saja Ada Pertumbuhan Secara Rohani Imannya Dari Sejati Baptis Sampai Usia Usia Mau menutup Akhir Hidupnya Tidak 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 Pertumbuhan Tetapi Tuhan Meningkan Bagaimana Supaya Kita Bertumbuh Di Dalam Kasih Tuhan Pertumbuhan Rohani Dialamkan Dialami Oleh Semua Orang Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Bertumbuh Tidak Ada Rasa Meskipun Seorang Yang Memiliki Cacat Fisik Seandain Cacat Fisik Dia Bisa Besur Saya Sudah Menyeshikan Hal Itu Inilah Pengalaman Dari Margiri Amelia Margir Mungkin Sudah Siapa Yang Pernah Bertumbuh Dengan Sarapan Kita Ini Teman Kita Ini Ada 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 yang tahu Tentang ceritanya Dia Ini Adalah Seorang Anggota Gereja Pasir Di Pencah Ministri Jadi Pencah Ministri Adalah Sekelompok Orang Orang Cacat Ya Orang Orang Cacat Waktu Saya Dicaritas Saya Melayani Di Tempat Orang Yang Tidak Bisa Melihat Tetapi Di Gereja Mereka Bukan Hanya Orang Yang Tidak Bisa Melihat Tunah Netra Tunah Lungu Tetapi Dari Berbagai Cacat Fisik Kemudian Mereka Punya Pelayanan Namanya Pencah Ministri Tetapi Mereka Juga Didampingi Oleh Orang Yang Sehat Yang Dampingi Mereka Yang Selalu Membawa Mereka Dalam Pelayanan Ke Gereja Yang Ada Bukan Hanya Jakarta Mereka Sudah Melayani Ke Bandung Mungkin Kereja Kita Belum Ke Caritas Mereka Pernah Ke Gereja Ada Di Bandung Mereka Sudah Banyak Mereka Pelayan Namanya Nama Kecilnya Saya ingat Ambel Kalau Saudara Mau berteman Di Facebook Silahkan Ceritanya Anak Ini Dia Dilahirkan Oleh Orang Tua Yang Tidak Mengharapkan Dia Lahir Ke Dunia Tetapi Tuhan Punya Rencana Yang Lain Bagi Dirinya Bagi Ambil Walaupun Orang Tuanya Sudah Banyak Mengkonsumsi Obat Obatan Dengan Berharap Anak Ini Akan Meninggal Dunia Tetapi Rencana Tuhan Lain Bagi Hidup Anak Ini Bisa Lahir Tapi Lahir Dengan Keadaan Seperti Ini Cacat Tetapi Walaupun Dia lahir Dalam Keadaan Cacat Dia Tidak Pernah Putus Asa Ini Saya Lihat Ini Cerita-cerita Tentang Cinta Bagaimana Seorang Anak Dilahirkan Dengan Tidak Penuh Cinta Berbicara Tentang Cinta Bagaimana Hal itu Bisa Terjadi Seorang Baca Cerita-cerita Cinta Yang Diungkapkannya Di Facebook Dikirim Ke Setiap Orang Bagaimana Tuhan Mencintainya Kita Katakan Tuhan Engkau Begitu Baik Seperti Itulah Kata-katanya Kalau Saya Ungkapkan Secara Sederhana Engkau Begitu Mengasih Saya Walaupun Saya Seperti Ini Tumbuh Dengan Cacat Fisik Tapi Engkau Memberikan Talenta Kepada Saya Untuk Bercerita Tentang Cinta Saudara Lihat Saudara Baca Banyak Ungkapan Ungkapan Yang Begitu Indah Sayur Sayur Yang Begitu Indah Yang Dituliskan Di Facebook Tentang Bagaimana Tuhan Mencintai Dia Bisa Selesai Pas Terkai Dalam Keadaan Cacat Fisik Saya Heran Kalau Ada Anak Muda Yang Tak Suka Kegiatan PA Heran Kalau Anak Muda Gak Suka Ikut Kelas PPD Heran Lihat Adik Dalam Keadaan Cacat Fisik Dia Mencintai Tuhan Dan Senang Kegiatan Kegiatan Kelas Kemajuan Sampai Bisa Menjelesaikan Pas Terkai Dia Sedang Berkotba Pada Saat Membagikan Firman Waktu Dia Dicaritas Bagikan Firman Terbat Sesuatu Yang Luar Luar Biasa Yang Dilakukannya Tapi Puji Tuhan Saya Ikuti Pertembangannya Sekarang Ini Dia Sudah Lancat Membagikan Firman Bagaimana 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 Bisa Selahkan Hidupnya Kepada Tuhan Dia Tahu Tuhan Mau Pakai Dia Walaupun Dia Dalam Kadaan Cacat Seperti Itu Tetapi Tidak Mengalami Dia Untuk Menjadi Berkat Seperti Nyanyian Yang Sering Kita Nyanyikan Ya Lagu Sekarang Ini Yang Sering Populer Saya Dengar Hidup Ini Adalah Kesempatan Untuk Melayani Dia Tanamkan Itu Dalam Kadaan Cacat Fisik Tetapi Dia Melayani Tuhan Melayani Tuhan Dari Waktu Kewaktu Bertumbuh Di Dalam Pengetahuan Adanya Mengapa Kita Harus Bertumbuh Agar Kita Menjadi Tahan Satu 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 Dua Kata Saudara Bisa Baca Mengapa Kita Harus Bertumbuh Untuk Mengindari Diri Agar Jangan Disesatkan Hati Hati Kalau Kita Tidak Belajar Kerman Tuhan Pada Zaman Banyak Ajaran Ajaran Yang Ingin Menyesatkan Kita Saya Sudah Lihat Dan Saya Sudah Saksikan Ada Anak Muda Yang Tadinya Saya Ajar Pengetahuan Tentang Alkitab Kemudian Dia Dibaptiskan Begitu Dia Rindu Belajar Kerman Tuhan Sangking Rindunya Ada Orang Orang Yang Mengajarkan Ajaran Sesat Tentang Rok Kudus Akhirnya Tersesat Jadi Oleh Kana Itu Mari Kita Rindu Untuk Belajar Kerman Tuhan Seperti Ayat Tadi Katakan Seperti Seorang Bayi Yang Merindukan Susu Benderapan Diminum Puji Tuhan Saya Memperhatikan Ini Anak Kami Elisabeth Setiap Dua Jam Dia Menyanyi Saya Katakan Menyanyi Dia Menangis Saya Tahu Tujuannya Minta Susu Setiap Dua Jam Minta Susu Coba Kita Mulai Pelajari Kedulian Kalau Setiap Dua Jam Kita Belajar Memang Tuhan Kira-kira Apa yang terjadi Dalam Bidupan Dia Setiap Dua Jam Jangankan Dua Jam Bapak Edison Katakan Satu Jam Saja Ambil Waktumu Setiap Hari Untuk Bapak Belajar Yakin Kalau Ini Kita Lakukan Maka Terjadi Pertumbuhan Secara Dasyat Dalam Bidupan Untuk Menjadi Orang Dewasa Yang Mahir Kita Bertumbuh Jadi Orang Dewasa Agar Memiliki Cara Berpikir Yang Sama Seperti Tuhan Mengapa Kita Harus Bertumbuh Agar Benar-benar Menjadi Aset Aset Tuhan Tuhan Mau Kita Menjadi Aset Lihat Tadi Amel Lihat Walaupun Cakap Fisik Jadi Aset Tuhan Kepana-mana Beritakan Injil Facebooknya Update Status Bukan Bercerita Tentang Dirinya Tetapi Update Status Berbicara Tentang Yesus Kristus Berbicara Mengenai Tuhannya Bagaimana Dia Mendapatkan Kekuatan Dari Waktu Ke Waktu Bersama Dengan Tuhan Mungkin Kita Habis Status Lagi Makan Lagi Rekreasi Lagi Senang-senang Tapi Dia Tidak Pernah Wakukan Itu Dia Aset Tuhan Yang Terindah Dalam Kadang Untuk Memenuhi Tujuan Untuk Mana Kita Diciptakan Itu Tujuan Tuhan Bagaimana Kita Menjadi Alat Yang Bertumbu Dalam Kasih Tuhan Bagaimana Untuk Bertumbu Yang Kita Harus Beriman Kepada Ini Tidak Bisa Dilakukan Satu Malam Wah Saya Jadi Orang Buat Dilakukan Hanya Satu Malam Tidak Tetapi Penyucian Adalah Pekerjaan Seumur Hidup Suka Duka Yang Kita Alami Dijinkan Oleh Tuhan Untuk Membuat Kita Bertumbu Di Kasih Ini Adalah Proses Yang Kita Lakukan Dari Waktu Ke Waktu Dalam Hidupan Kita Bagaimana Tuhan Menginginkan Supaya Kita Bertumbu Di Dalam Pengalaman Kehidupan Kita Menghadiri Setiap Acara Kebaktian Saya Mau Tekankan Ini Menghadiri Setiap Acara Kebaktian Jangan Lalaikan Ibadah Baik Ibadah Secara Pribadi Dan Inilah Yang Lebih Penting Daripada Ibadah Yang Secara Bersama Ibadah Secara Pribadi Saya Senang Dengan Kesaksian Tadi Malam Bahwa Begitu Bangun Pagihan Tadi Juga May Katakan Anak Anak Begitu Bangun Pagi Hari Apa Yang Harus Kita Lakukan Memasak Dulu Mempersiapkan Segala sesuatu Ibu Untuk Keluar Mulai Setiap Hari Bangun Setiap Hari Hubungan Dengan Tuhan Waktu Kita Bangun Pada Pagi Hari Jangan Jangan Lupa Untuk Berdoa Dan Baca Kita Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Dan Semua Itu Akan Ditambahkan Kepada Mencari Tuhan Lebih Dahulu Menghampiri Tuhan Lebih Dahulu Adalah Hal Yang Harus Kita Lakukan Jangan Melarikan Diri Dari Masalah Kalau Ada Masalah Banyak Orang Lari Mencari Pertolongan Bukan Kepada Tuhan Tapi Kepada Yang Lain Cari Kesenangan Yang Lain Tetapi Kalau Kita Dihadapkan Kepada Masalah Datanglah Kepada Tuhan Masalah Itu Katanya Saya Baru Baca Sama Seperti Bayi Mungkin Agak Eran Kenapa Bayi Itu Harus Dirawat Dan Diasuk Supaya Dia berkongsi Kesulitan Itu Bukan Untuk Dihindarkan Tetapi Kesulitan Itu Datang Kepada Kita Untuk Diselesaikan Bukan Dengan Kekuatan Kita Sendiri Tetapi Kita Bawa Kepada Tuhan Kita Minta Tolong Kepada Tuhan Dan Dia Memberikan Jalan Keluar Kepada Bagaimana Untuk Tunggu Pelajari Firman Tuhan Kita Senang Di gereja Kita Mungkin Kitalah Gereja Yang Banyak Secara Rohani Banyak Pengetahuan Yang Yang Kita Dapatkan Banyak Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Dari Pada Pada Waktu Saya Gereja AKBD Kita Datang Berhari Minggu Datang Duduk Diam Pulang Dengan Firmat Dari Pengkota Pandeta Tidak Pernah Buka Alkitab Tetapi Kita Bersyukur Gereja Kita Organisasi Kita Banyak Menuntun Kita Mengingatkan Kita Untuk Belajar Apa Alkitab Kita Punya Bacaan Alkitab Untuk Tiga Pasal Kalau Mau Kita Baca Tiga Pasal Kita Boleh Baca Ada Juga Penuntun Untuk Satu Pasal Bagi Saya Secara Pribadi Kita Jangan Terpacu Hanya Untuk Mengejar Target Itu Bermanfaat Ada Bermanfaat Kalau Baca Alkitab Tergesa Ada Mampat Baca Alkitab Itu Ada Mampat Tergesa Pula Ada Mampat Daripada Tidak Baca Sama Sekali Tetapi Yang Paling Baik Adalah Kita Baca Kita Analisa Kita Renungkan Dan Tanya Apa Maksud Tuhan Baca Ayat Apa Maksud Tuhan Bagi Saya Adakah Dosa Yang Harus Saya Tinggalkan Setiap Kali Kita Baca Alkitab Kita Renungkan Makanya Dikatakan Tadi Renungkan Itu Siang Dan Malam Jadi Kata Renungkan Bukan Dibaca Baca Sepasal Wah Wih ya Saya nanti Ketinggalan Dari teman-teman Dari mana Sekarang Baca Alkitab Nanti Ditanya Bermanfaat Itu Bermanfaat Daripada Tidak Baca Sama Sekali Tapi Bagaimana Kita Membaca Itu Kita Renungkan Kita Resapi Iman Itu Menjadi Bagian Dalam Iman Kita Dan Mengerti Apa Setiap Kali Kita Membaca Seringlah Berdoa Seringlah Berdoa Datanglah Ibadah Ramu Malam Jangan Sepele Dengan Ibadah Ramu Malam Dan Melalekannya Itu Sangat Bermanfaat Bagi Iman Doa Pribadi Penting Tetapi Doa Secara Bersama Sama Itu Juga Sangat Memuatkan Kita Jangan Lelai Untuk Datang Ke Ibadah Pertemuan Pertemuan Ibadah Jangan Lelaikan Tapi Lebih Seri Jangan Kita Bersatu Berkumpul Bersama Sama Untuk Saling Meluatkan Ketika Kita Bersama Sama Berkumpul Itu Ada Kekuatan Yang Kita Rasakan Daripada Kita Sendiri Sendiri Di Rumah Tapi Pada Waktu Kita Bersama Sama Kita Mendapatkan Kekuatan Mengajar Orang Raya Mungkin Ini Tidak Semua Orang Yang Karunian Tetapi Setidak Tidaknya Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Itu Kalau Kita Mau Bagikan Tuhan Mau Menolong Kita Bagikannya Mungkin Kita Pernah Dengan Cerita Penjual Buku Yang Tak Tahu Membaca Akhirnya Apa Ditundur Oleh Roh Orang Yang Di Injil Masuk Ke Dalam Kebenaran Tetap Berada Di Kita Orang Kristen Yang Sudah Dewasa Jadi Kalau Kita Merasa Bahwa Kita Belum Dewasa Marilah Bergabung Dengan Orang Orang Yang Dewasa Secara Rohani Kita Bisa Minta Petunjuk Kepada Orang Yang Lebih Dewasa Selanjutnya Seri Kita Sangat Senang Dan Saya Katakan Rugi Kalau Tidak Datang Facebook Rugi Karena Di Facebook Kita Sekarang Ingin Ya Puji Tuhan Kita Punya Aset Aset Di Sini May Eagle Yang Boleh Menolong Masing-masing Kita Bertumbuh Dalam Kasih Say Tuhan Di Facebook Kita Bisa Seri Itu Sangat Bermanfaat Yang Waktu Kita Saling Berbagi Itu Sangat Bermanfaat Menolong Kita Ada Pengalaman Kita Sedikit Kita Berikan Kepada Yang Lain Waktu Kita Pulang Dari Pesfer Kemudian Mengikuti Pendalaman Akita Kita Rasakan Tuhan Terima kasih Ada kekuatan Baru Yang saya Dapatkan Ketika Kita Belajar Bersama-sama Untuk Bertumbuh Di Dalam Kruanian Kita Inilah Tingkat Pengembangan Kruanian Yang Tuhan Mau Kita Bertumbuh Di Dalam Kebajikan Apakah Kita Sudah Bertumbuh Mari Kita Mengevaluasi Ke Kadaan Kita Apakah Kita Sudah Bertumbuh Di Dalam Kebajikan Apakah Kita Sudah Bertumbuh Dalam Pengetahuan Kita Akan Tuhan Pemuasaan Diri Pemuasaan Diri Bukan Hanya Mengontrol Emosi Kita Tetapi Pemuasaan Diri Adalah Bagaimana Kita Mengatur Makanan Kita Menguasai Ketekunan Kesalahan Kasih Pesodaran Kasih Pada Semua Orang Inilah yang Tuhan Inginkan Di dalam Pertumbuhan Sebagai Kesimpulan Kita Pada Penutup Kodba Ini Mari kita Renungkan Ayat ini Tadi saya Sengaja Tidak Munculkan Ayat-ayat Yang tadi Supaya kita Baca Di rumah Kalau Dimunculkan Nanti Kita Tidak Belajar Di Alkitab Di Rumah Tetapi Ayat ini Penting Makanya Saya Munculkan Untuk Kita Renungkan Hai Saudara-saudara Yang terkasih Kamu Senantiasa Tahan Karena itu Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Dengan Takut Dan Betat Bukan Saja Seperti Waktu Yang Aku Masih Adil Tetapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Adil Karena Alalah Yang Mengerjakan Di Dalam Kamu Baik Kemauan Maupun Pekerjaan Menurut Kerelaan Ini Harapan Dari Paulus Kepada Jemaat Di Filiki Supaya Mereka Itu Bertekun Di Dalam Pengenalan Mereka Agah Tuhan Bagaimana Supaya Kita Dapat Mengenal Tuhan Lebih Baik Lagi Waktu Dan Mula Petrus 3 18 Katakan Tetapi Berkumulah Dalam Kasih Karunia Dalam Pengenalan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Bagimu Kemuliaan Sekarang Sampai Selama Laman Saya Ringkaskan Untuk Mudah Bagi Anak-anak Memahami Tentang Bagaimana Supaya Kita Bertumbuh Siapa Yang Suka Makan Kecap ABC Ya Walaupun Makan Kecap Itu Sehingga Gak Gak Baik Ini Hanya Ilustrasinya Jangan Makan Kecap Lebih Bagus Minum Minuman Yang Sehat Tapi Kecap ABC ABC A itu Adalah Pelajari Alkitab Dengan Sungguh Sungguh Setiap Hari B B B B B Berdoa Setiap Hari C C C C C Ceritakan Kasih Tuhan Kalau Saya Tadi Di Awal Mulai Dengan Lagu Hari Lepas Hari Di Penutup Ini Saya Airi Dengan Lagu Yang Sering Menyanyikan Anak Anak Tentang Pertumbuhan Pertumbuhan Rohani Dikatakan Bahwa Baca Kitab Suci Berdoa Setiap Hari Kalau Mau Tumbu Tapi Lalu itu Tidak Lengkap Karena Ada C Kalau Hanya Baca Kitab Berdoa Tidak Pernah Bersaksi Iman Itu Tidak Bertumbu Kerdil Bersaksi Itu Bagaikan Olahraga Kalau Serah Makan Makanan Berkici Lalu Tidak Pernah Ada Olahraga Tidak Pernah Digerakkan Badan Bagaimana Ya Bertumbuhannya Tidak Sehat Nanti Bertumbuh Makmur Tapi Otot Ototnya Akan Lemah Tidak Kuat Kalau Kita Mau Kuat Dalam Hidup Baca Kitab Suci Berdoa Setiap Hari Dan Bersaksi Kalau Ini Kita Lakukan Setiap Hari Saya Yakin Kita Akan Bertumbuh Di Dalam Tuhan Dan Yesus Senang Dengan Pertumbuhan Kita Karena Yesus Merindukan Orang Orang Yang Sedang Menunggu Kedatangannya Yang kedua Kali Adalah Orang Orang Yang Bertumbuh Di Dalam Kronian Tuhan Berkati Terima Tuhan 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 Tuhan